Bisa? Bisa kita mulai. Romo, Bruder, Suster, Bapak-Ibu, teman-teman semua, selamat pagi. Berkah Dalam, perkenalkan saya Adi dari Yasen Panggudi Luhur, dan mohon izin hari ini saya sebagai MC, berkenankan untuk mengawali hari ini tanpa mengurangi rasa hukumat, menghentikan pembicaraan kangen-kangenan Romo, Bruder, Suster, dan Bapak-Ibu sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan jam pukul sembilan, maka marilah kita awali rapat koordinasi Yayasan Anggota Konsursium hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Mohon izin saya memimpin doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Alah Bapak Tritunggal Maha Kudus yang amat pantas disembah, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, atas segala rahmat yang boleh kami terima hari ini, dan terutama rahmat kesehatan untuk kami semua, sehingga kami dapat mengikuti, mengawali rapat koordinasi Yayasan Anggota Konsursium pada hari ini. Mohon berkatmu ya Bapak, dalam perjumpaan ini, agar Roh Kudusmu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menyampaikan hal-hal baik, berkoordinasi dengan baik, dan merencanakan dengan baik sesuai dengan kehendakmu. Tuhan, semua yang kami upayakan, kami serahkan ke dalam tanganmu, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Hari ini kita akan rapat koordinasi Yayasan Anggota Konsursium. Ada empat agenda acara hari ini. Pertama, nanti pengantar umum dari Buder Martin, lalu ada pedoman umum dari Buder Warto, kemudian kita tutup dengan diskusi. Kiranya untuk efisiensi waktu, waktu saya persilahkan kepada Buder Martin terlebih dahulu. Monggo, Buder. Terima kasih, Pak Adi. Para Romo, Pastor, Buder, Sister, Frater, dan Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa pada forum ini dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kami sangat berbahagia bahwa kita punya kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. yang berkumpul pada pagi hari ini adalah 15 pengurus yayasan yang tergabung dalam konsorsium yang kami sebut konsorsium ISMOYO. Konsorsium ini dibentuk dalam rangka melaksanakan proyek pemerintah atau program pemerintah yang disebut Program Organisasi Penggerak atau POP yang tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita bersama-sama. Karena ini merupakan pertemuan lengkap yang pertama dan di sini ada 15 pengurus yayasan yang terdiri dari yayasan-yayasan yang berlokasi di Keuskupan Agung Semarang di Keuskupan Tangkal Pinang di Keuskupan Agung Medan di Keuskupan Sitbolga di Keuskupan Menadu dan Keuskupan Makassar. Maka karena kita ada 15 yayasan baiklah kita saling perkenalan dulu supaya untuk selanjutnya nanti kita lebih akrab bisa menyapa satu sama lain sehingga kelompok kita ini kelompok konsorsium ISMOYO ini bisa betul-betul menjadi konsorsium yang saling membantu saling meneguhkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan yayasan pendidikan katolik kita masing-masing. Maka silahkan sekarang saya akan menyebut yayasannya lalu nanti silahkan berkenal. Kita ambil dari Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yusef Medan silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Brother saya mewakili Pastor Chris Pinus Silalahi karena beliau sekarang lagi mengikuti pertemuan dengan Badan Pengawas Yayasan. Jadi beliau mengutus saya memberikan tugas kepada saya untuk mengikuti rapat koordinasi konsorsium POP ini. Nama saya Harni Lestiana Saragi Kepala Sekolah di SDR keempat Pematang Siantar Yayasan Santo Yusef Medan di Pematang Siantar. Terima kasih. Terima kasih. Sendirian Bu? Sendiri Pastor. Sendiri Guru De. Baik, ya oke. Berikut dari Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keusupan Agung Medan. Ada? Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Medan. Tidak ada. Belum ada. Kita lanjutkan. Yayasan Putri Hati Kudus Medan. Ada? Dibuka dulu suster mic-nya. Ya. Oke, baik. Ramuk Abridar. Saya suster Frederika Hasyikian FJJM Ketua Yayasan Putri Hati Kudus Pematang Siantar. Terima kasih ya, Bruder. Terima kasih, suster Frederika. Kita lanjutkan Yayasan Setia Medan. Ada? Ada, Bruder. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bruder. Saya suster Maria Yovita SFD Ketua Yayasan Setia Medan. Hari ini kami tiga orang yang ikut rapat. Juga Sekretaris Suster Filomena dan Suster Bernarda sebagai Bendahara. Terima kasih, Bruder. Baik, terima kasih Suster Yovita. Ini pengurus lengkap Sekretaris dan Bendahara semua. Oke, Yayasan Setia. Yayasan Seri Amal Medan. Ada? Yayasan Seri Amal. Tidak ada? Bruder. Oh, silahkan. Ada, tetapi saya lihat di data sudah ada masuk ketua sebenarnya. Oke. Hanya dia, mic-nya belum dia buka. Oh, silahkan mic-nya dibuka dulu. Ya. Mic-nya di-on kan dulu. Di-unmute. Suster Gerarda sebenarnya. Suster Gerarda Suster Gerarda sebagai ketua. Ya. Suster Gerarda Apakah? Ah, Bruder. Oh, ya. Silahkan. Sekarang bisa buka. Tidak. Suster Gerarda Oke. Oke. Sudah, Suster Gerarda di-perkenalan. Saya, saya Suster Gerarda Sinaga KSSI dari Yayasan Seri Amal Medan, Bruder. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Suster Gerarda. Terima kasih. Yayasan Tunas Karya. Ini di Dari Pangkal Pinang. Romo Samuel biasanya. Atau ada Suster. Pagi Romo. Eh, pagi Bruder. Pagi. Saya dari Pangkal Pinang. Ketuanya kayaknya ada ini. Romo Sam enggak bisa hadir. Pak Willy. Pak Willy. Pak Willy. Pak Willy ada enggak Pak Willy ya? Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi. Ya. Untuk Pak Willy mungkin menyusul, Bruder. Dari pengurus Panitia Lokal. Panitia Lokal. POP karena pengurus Yayasannya mewakili kami bertiga, Bruder. Oh ya. Baik. Baik. Yayasan Tunaskar ya. Sekarang Yayasan Budi Bakti dari Keusupan Sibolga. Ada? Yayasan Budi Bakti Sibolga? Tidak ada? Atau belum ada? Atau mungkin masih? Ya. Kita lanjutkan dulu. Yayasan dari Keusupan Manado yang jauh-jauh itu ya. Yayasan Yayasan Pendidikan Katolik Keusupan Manado tadi, Bruder. Buka dulu, Bruder. Mic-nya. Mic-nya dibuka. Brother Herman. Masih tertutup. Mic-nya masih di unmute. Di bawah sudut kanan, sudut itu, sudut kiri merah itu. Ya, baik. Oh, iya. Ya. Jadi, Romo Revi sebagai ketua akan hadir mungkin, tapi ada tugas mungkin, ada Romo yang sendianomo sebagai bendahara juga. Saya, Frater Herman Mandagi, CMM, sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Keusupan Manado. Ya. Ya, Menado ya. Ya. Bruder, Frater, Suster. Baik, terima kasih Frater Herman ya, untuk Yayasan Pendidikan Katolik Keusupan Manado. Kemudian, Yayasan Paulus Makassar. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi. Selamat pagi para Pastor, Frater, Suster, Bapak, Ibu. Saya, saya Pastor Karolus Patampang, dari Yayasan Paulus Makassar. Hari ini seharusnya kami hadir bertiga. Apakah Pastor Bartopararak, Wakil Ketua Yayasan sudah hadir? Dan, itu ada satu, Pastor Bartopararak, dan ada satu staff sekretariat yang biasa berhubungan dengan Mbak Agnes, Ibu Uud. Hadir, Pastor. Itu ada. Kami dari Yayasan Paulus Makassar. Terima kasih, Bruder. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Karolus. Lalu, dari Yayasan Usaba Ketapang, apakah ada? Ada, Bruder. Silahkan. Saya Romo Pakas, dari Yayasan Usaba Ketapang. Rencana hadir dengan Bruder Frans Atma Ajani. Apakah sudah bergabung atau belum ya? Bruder Frans ini. Belum kelihatan. Saya Ketua Yayasan Usaba. Baik. Terima kasih, Romo Pamungkas. Ini, Romo Pamungkas, Ketua Yayasan Usaba. Usaha baik. dulu seringkali dikatakan oleh orang di sana usaha bangsa asing. Dulu begitu ya. Tapi, sebenarnya usaha baik maksudnya. Nah, usaha baik. Baik. Lalu, ini dari Yayasan Usaba. Sekarang, yang dari Keuskupan Agung Semarang, itu ada lima Yayasan Kanisius Romo Hadi. Silahkan. Dibuka dulu Romo, itu di mic-nya. Ya. Oke, sama saya Romo Martin Usaba Sisiyo, panggilannya di si Romo Martin. Kalau di PL ada Duder Martin, di Yayasan Kanisius ada Romo Martin. Nah, di sini saya mewakili Ketua Yayasan, ini Ketua Yayasannya kan tidak ngantor, ada kata-kata. Saya di sini sebagai Direktur Yayasan Kanisius Pusat Semarang, yang praktis mengulang Yayasan atau menjalankan tugas-tugas kegiatan Yayasan, ya, saya sebagai Direktur. Nah, di sini saya disertai oleh dua stak di kantor Kanisius Pusat, yaitu Bu Rini, yang menjadi Staf dan dan kemudian Pak Aris Ustaz Sono sebagai bagian personalnya. Demikian perkenalan saya. Ya, terima kasih Romo Martin di sesuai ya, dari Syarikat Yesuit. Baik, sekarang Yayasan Marsudirini, tadi Romo Suster Patris sudah kelihatan Marsudirini. Terima kasih, Budun Martin. Saya Suster Patris OSF dari Yayasan Marsudirini berpusat di Semarang. Kali ini saya hadir bersama Bendahara Yayasan Suster Teresa OSF. Terima kasih. Terima kasih, Suster Patris. Lalu, dari Yayasan Panti Asuhan Katolik, apakah ada Bu Fero atau siapa? Selamat pagi, Budur. Saya hadir, Budur. Selamat pagi. Saya hadir bersama Suster Beatrik, Sekretaris Yayasan dan Bapak Pratik, Sekretaris Yayasan. Wah, lengkap. Baik, terima kasih. Terima kasih, Suster Bu Fero. Yayasan berikutnya, Yayasan Bernardus Eresiana. Ada? Ada, Budur. Selamat pagi. Saya, Christine, Staf Sekretaris Yayasan Bernardus, mewakili para pengurus. Bruder Heri sebagai ketua, minta jen karena ada rapat diwan di CSA, jadi mewakilkan kepada saya. Gitu, Budur. Terima kasih, Bu. Kelihatannya sudah kami perkenalkan dari semua Yayasan dari 15 dan Yayasan Panggugilhur sebagai Ketua Konsorsium, Tuan Rumah, saya, Bruder Martin, Bruder Martin Osandoko, sering disebut Bruder Martin di sini, tadi ada Romo Martin, saya Bruder Martin, di Yayasan Panggugilhur. Lalu, di sini ada Bruder Warto, itu Sekretaris. Jadi, Bruder Warto tadi juga ada di sini, Bruder Warto, Sekretaris, saya Ketua. Lalu, ada beberapa Bruder lain yang juga ikut dalam pertemuan POP ini karena mereka akan menjadi penanggung jawab atau pelaksana dari program POP ini. Untuk tingkat SD, ada Bruder Markus Sujarwo, Markus Sujarwo ini, Bruder Markus Sujarwo ini nanti menjadi Ketua Pelaksana Program Organisasi Penggerak Tingkat Sekolah Dasar. Nanti dibantu oleh Bruder Agus Marjito, oleh Pak Jumani, oleh Bu Si Tanengseh, dan lain sebagainya. Ada timnya. Kemudian, untuk SMP, itu Ketua Pelaksananya Bruder Alberto Suwarto Ini Alberto Suwarto yang berjambang dan berjenggot. Masih muda, tapi jambangnya sudah putih. Pampilan baru ini, Bruder. Pampilan baru. Begitu. Pampilan baru katanya. Ya, Buder Warto. Jadi Buder Warto itu nanti akan dibantu oleh tim untuk pelaksanaan POP tingkat SMP, ada Pak Adi Wirato tadi, Wirato Adi tadi, lalu ada yang lain-lain nanti juga beberapa nanti banyak. Kemudian, Bu Agnes baginya apa? Tadi yang disebut tadi Bu Agnes. Bu Agnes itu Koordinator Sekretariat POP. Jadi, dia sibuk untuk surat-surat dan menghubungi sana-sini itu ini Agnes. Ini Tangan pulang, Romo, Wudud, Susten. Jadi, semua surat-surat dan hubungan-hubungan untuk kontak-kontak urusan POP ini pada Bu Agnes. Ada wakilnya, itu Bu Febri, ya, tapi saya kira Bu Agnes yang banyak sudah berkontak dengan para Romo Bener Suster. Baik, Romo, Bener Suster, Prater, Bapak-Ibu, saya akan memberi pengantar umum tentang pertemuan pada hari ini. Untuk supaya poin-poinnya jelas, saya berkenankan, saya share screen Mas Adi. Saya akan bahas. Mr. Dhani, mohon tolong, Mr. Dhani. Terima kasih. Sebentar, Buder, ya. Ya, oke. Sudah bisa, Buder? Sudah. Sudah. Belum. Belum muncul. Belum muncul, ya, sebentar. Saya ada catatan, ya, supaya poin-poinnya belum muncul. terima kasih. Apa kelihatan? Belum. Belum. Belum terbuka. Itu perlu dibuka. yang terbuka. Yang terbuka 2 Oktober. Itu dibuka. Ya, tidak. Pertemuan kelihatan tapi belum dibuka. Oh, belum dibuka. Masih dalam menu file, Buder. Belum terbuka, Buder. Mungkin bisa dibuka file-nya. file-nya sudah dibuka dulu, ya. Ya, langsung. Ditutup dulu, Buder. Yang teratas dibuka. Ya. Saya Harus ditutup dulu, Buder. Ya. Saya tutupnya dulu. Ya. Ya, biasanya jalan lancar, ya. Bagaimana? Ditutup dulu, Buder. Stop share dulu, Buder. Stop share, Buder. Ya, ya. Stop share dulu. Stop share-nya sudah. Saya tutup dulu, ya. Buka dulu. Namun itu, butuhnya. lalu. Buka. Baru di share. Sudah? Kelihatan? Belum? Belum. Belum, ya. Belum kelihatan. Bosnya siapa, Buder? Eh? Bosnya siapa? Dan ini di tempat lain, Romong, ada di sekolah, bosnya. Ya. Bentar. Sudah, Buder Martin sudah bisa share screen. Karena sudah menjadi kelohaan, sebenarnya. Ya, baru diproses. Ya. Oke, sudah ya. Ya. Apa yang diperbesar? Ya, ya. Tidak, cukup besar, ya. Ya. Ini hanya untuk catatan supaya omongan saya tidak apa, terlalu panjang lebar. Baik. Jadi, para Romo, Pastor, Buder, Sister, Frater, Bapak, Ibu, hari ini kita berbicara tentang program organisasi penggerak. Oke. Bagi yayasan-yayasan yang baru bergabung, yang belum pernah ketemu, jadi program organisasi penggerak itu adalah program kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini yayasan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Ini bunyi dari nota kesepahaman yang saya tanda tangani dengan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 saya menandatangani nota kesepahaman ini bahwa pemerintah bekerjasama dengan Yayasan Panggul Yuhur untuk menjadi organisasi penggerak. tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan arahnya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik. Maka kami karena kami itu proposalnya itu kategori gajah. Kategori gajah itu adalah kategori yang terbesar yang dibuat oleh pemerintah itu ada tiga kategori. Kategori gajah, kategori macan, dan kategori kijang. Kategori gajah itu kami harus membina sekurang-kurangnya 101 sekolah. Sekurang-kurangnya. Kategori macan itu 20 sampai 100. Kategori kijang itu 1 sampai 20. Ini untuk Romo Budra Suster yang peserta yang baru. Itu begitu. Lalu Yayasan Panggiluhur itu kebetulan lolos untuk dua proposal semuanya kategori gajah. Untuk SD kategori gajah berarti kami harus membina lebih dari 101 sekolah. SMP juga kategori gajah 101 sekolah atau lebih. Nah kami sendiri sekolah kami sendiri tidak cukup untuk 101 atau lebih. Maka kami diharuskan membuat konsorsium. Membuat konsorsium artinya harus ikut membina sekolah-sekolah yang lain. Maka pada awalnya lalu kami diarahkan oleh Bapak Indra Karis Nyaji waktu itu untuk memberi perhatian pada yayasan-yayasan pendidikan katolik di luar Jawa khususnya di daerah Sumatera dan daerah Sulawesi. Maka kami menghubungi keuskupan agung yayasan-yayasan pendidikan di Sumatera dan di Sulawesi akhirnya masuk menjadi anggota konsorsium kami. Di dalam perjalanan waktu ternyata kami harus membuat MOU dengan semua kepala dinas pendidikan di mana sekolah berada pada waktu itu. Nah setelah kami berusaha keras akhirnya kami tidak mungkin membuat MOU dengan seluruhnya sekolah di mana di kota atau kabupaten sekolah kita berada. Akhirnya karena terbatasnya waktu-waktu itu hanya diberi waktu satu minggu lalu kami hanya berhasil untuk membuat MOU dengan 47 kepala dinas kota dan kabupaten 47 dan 47 itu banyak yang tersebar di sekitar di luar Jawa maka dulu kami dengan bantuan anggota konsorsium dari Medan dari Sumatera dari Pakasar dan dari Manado akhirnya kumpul itu. Setelah dikumpulkan sekolah target kami masih dikatakan kurang sesuai dengan proposal awal. Maka karena proposal kami sudah dikunci oleh Departemen Pendidikan kami harus melengkapi sekolah-sekolah sesuai dengan proposal awal. Proposal awal kami akhirnya untuk SD targetnya adalah 166 sekolah untuk SMP 144. maka kami lalu dengan situasi itu kami mendekati yayasan-yayasan yang ada di Keuskupan Agung Semarang yaitu Yayasan Kanisius, Yayasan Marsutirini, Yayasan Bernardus, Panti Aswan Katulik untuk ikut serta dalam POP ini dan kami bersyukur bahwa Yayasan-yayasan itu pengurus Yayasannya sangat welcome dan terbuka untuk bergabung di dalam POP ini karena tujuannya jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan maka ini peluang sebenarnya jadi peluang bahwa ada kesempatan dengan dana dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah kita bagi pengurus Yayasan yang belum banyak mendengar soal POP untuk kategori gajah ini kami mendapatkan dana maksimum 20 miliar per tahun 20 miliar per tahun dan program ini berlaku untuk 3 tahun tahun 21 22 dan 23 maka setiap tahun kami ada alokasi maksimum 20 miliar itu tergantung kegiatan kita kegiatan kita itu nomor satu maka nomor satu itu saya ditulis saya akhiri dengan kata maka mari kita manfaatkan peluang POP ini seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita anggota konsorsium karena ini ada program yang ditawarkan oleh pemerintah dengan dana dari pemerintah mari kita manfaatkan sebaik mungkin ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan terkait dengan tiga hal yaitu literasi numerasi dan penguatan karakter peserta didik pada jenjang pendidikan dasar itu bunyi pada pasal dua ayat B itu begitu jadi nota peningkatan kompetensi ini disesuaikan dengan program pemerintah tentang yang sekarang disebut asesmen nasional jadi kalau di masa lalu itu asesmen pendidikan kita itu menggunakan ujian nasional nah dengan konsep merdeka belajar itu ujian nasional dihilangkan dan diganti dengan namanya asesmen nasional dan bentuk asesmen nasional yang sudah disebarluaskan dikomunikasikan adalah dalam bentuk AKM assessment kompetensi minimum dan asesmen kompetensi minimum itu meliputi literasi numerasi dan karakter dan penguatan karakter maka ini sasarannya jadi yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan dalam bidang literasi kemampuan dalam bidang numerasi dan penguatan karakter peserta didik itu nanti fokusnya begitu pada akhir tahun akan diadakan evaluasi oleh pihak pemerintah jadi nanti bulan Desember tahun 21 ini akan diadakan evaluasi jika berdasarkan evaluasi ternyata program kita berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka kita akan diberi kesempatan untuk melanjutkan di tahun 22 dan 23 tetapi kalau pada akhir program tahun 21 ini ternyata hasilnya tidak memuaskan atau barangkali hasilnya itu sangat menyimpang dari rencana semula maka ada kemungkinan program ini diberhentikan tidak bisa diteruskan di tahun 22 dan 23 jadi nota kesepahaman berlaku sejak ditandatangani sampai 31 Desember tahun 23 jadi rencana awalnya itu kita program ini 3 tahun jadi akan berkelanjutan sampai tahun 23 bulan Desember tahun 23 itu programnya maka romo bener suster frater bapak ibu kalau kita ini bergabung dalam konsorsium esmoyo ini yang dipimpin oleh panggut di luhur ini kita akan bergabung selama 3 tahun untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sekolah kita terutama yang menjadi sekolah sasaran nota kesepahaman ini dilengkapi dengan perjanjian kerjasama antara pejabat komitmen pemberi bantuan pemerintah dengan ketua Yayasan Panggut Ibuur dan ini sudah ditandatangani pada tanggal 10 September dan berakhir 31 Desember yang akan datang perjanjian ini menjadi dasar pencairan dana bantuan pemerintah sekarang dana pemerintah sudah kami terima karena saya sudah menandatangani komitmen ini perjanjian kerjasama ini dana sudah kami terima maka POP harus mulai jalan karena kalau tidak dana ini nanti akhirnya akan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal nah kalau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal harus dikembalikan kepada pemerintah karena dana ini dibawah pengawasan KPK langsung maka kita harus memanfaatkan dengan sangat hati-hati sesuai dengan pedoman yang berlaku yang perlu kami jelaskan adalah bahwa program POP itu adalah upaya mewujudkan konsep merdeka belajar yang dicanakan oleh Menteri Pendidikan sistem pendidikan selama ini terlalu diatur dan ditentukan oleh pihak pemerintah dan cenderung memberikan sebanyak mungkin pengetahuan kepada murid jadi murid itu dijejali dengan pengetahuan 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 sehingga kemampuan berpikir untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi masing-masing menjadi sangat berkurang oleh sebab itu meskipun kita ada ujian nasional dan kurikulum yang sangat ketat tetapi di tingkat internasional di tingkat dunia kualitas pendidikan kita itu sangat rendah itu diukur dengan yang namanya PISA Program International Student Assessment jadi kalau kita menggunakan ukuran mutu pendidikan tingkat dunia ternyata mutu pendidikan di Indonesia itu sangat rendah di bawah rata-rata nah berdasarkan kenyataan itu maka sistem pendidikan di Indonesia akan diubah dan perubahannya itu antara lain dengan konsep merdeka belajar bahwa masyarakat sekolah dan siswa diberi banyak kebebasan untuk mengembangkan pendidikannya sesuai dengan bakat dan minatnya serta potensi kemungkinan yang ada di lingkungan masing-masing maka dulu itu ujian nasional menjadi ukuran kualitas pendidikan nah sekolah dan peserta didik tidak diberi cukup ruang untuk mengembangkan potensi masing-masing untuk berkreasi dan berinovasi nah konsep merdeka belajar berpendapat bahwa masyarakat unit pendidikan dan para guru pegawai perlu diberi kebebasan untuk berinovasi setinggi-tingginya berkreasi sebanyak-banyaknya tugas pemerintah bukan menentukan segala-galanya tentang pendidikan melainkan memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat untuk menggali potensi guru dan siswa dan mengembangkannya masyarakat sebelum kemerdekaan sudah banyak aktif di dunia pendidikan dan mereka banyak anggota masyarakat yang memiliki konsep-konsep pendidikan yang sangat bermutu oleh sebab ini ini harus dimanfaatkan itu pendapat dari pemerintah sekarang ini oleh sebab itu konsep merdeka belajar perlu diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat dengan program organisasi penggerak yang kita ikuti ini dengan program sekolah penggerak yang dikoordinir oleh departemen pendidikan dan program guru penggerak ini semua adalah upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan lalu dalam konsep merdeka belajar dikatakan bahwa pusat pendidikan atau subyek pendidikan itu adalah murid dan ini sebenarnya sudah ditekankan sejak jamannya Ki Hajar Dewan Toro bahwa pusat pendidikan adalah murid subyek pendidikan adalah murid guru itu sifatnya tutmuri handayani tetapi tidak menentukan segala-galanya hanya mendampingi dan mendorong supaya murid-murid itu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anak itu berbeda satu sama lain talenta dan potensi mereka berbeda-beda maka pada pengarahan dan juga ini pengarahan dari dirjen GTK dari Pak Iwan Sahril dan juga mengutip dari Dewan Toro jadikan bibit padi menjadi padi yang bernas jadikan bibit jagung menjadi jagung yang baik jangan bibit jagung diusahakan menjadi padi jangan bibit alang-alang diusahakan menjadi padi itu tidak mungkin tetapi usahakan kalau bibit jagung jadikan jagung bibit padi jadikan padi bibit durian jadikan durian yang baik seperti itu kira-kira sesuai dengan bakat talenta potensi yang dimiliki jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk untuk menjadi berbeda dari apa yang dipotensikan di dalamnya itu inti permasalahannya disitu kita ingin menggali potensi yang ada dalam diri anak hidup kegiatan POP adalah bentuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pendidikan akan dievaluasi melalui program asesmen nasional dalam bentuk asesmen kompetensi minimum atau AKM yang terdiri dari literasi numerasi dan penguatan karakter di dalam perjalanan program POP kita ini yang konsorsium ISMO yang diketuai oleh Panggituluhur ini telah disetujui oleh pemerintah dengan melibatkan anggota konsorsium anggota konsorsium kita sekarang terdiri dari 15 siayasan pendidikan dengan sekolah sasaran sebagai berikut SD kita sasarannya 166 sekolah dengan 166 kepala sekolah dan 1652 guru karena ini sudah dikunci oleh pemerintah kita tidak bisa mengurangi lagi karena kalau konsorsium ISMOYO ini disetujui untuk kategori gajah dengan dana maksimum 20 miliar maka harus membina 166 sekolah SD dan 1652 guru seperti yang pernah dimasukkan dalam proposal awal untuk SMP itu 144 sekolah dengan 144 kepala sekolah dan 1814 guru jadi bukan main ini tantangannya ini sangat berat karena juga tersebar di wilayah-wilayah yang sangat berjauhan ini bukan hal yang mudah tetapi karena ini sudah disetujui oleh pemerintah oleh Departemen Pendidikan dan juga kita sebagai anggota konsorsium juga sudah bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita maka mari kita laksanakan yang menjadi sekolah sasaran adalah sekolah yang berlokasi di kota kabupaten yang mengiliki MOU dengan panggiluhur dengan konsorsium ini jika sekolah di luar sekolah sasaran mau diikut sertakan dalam kegiatan ini statusnya menjadi peninjau dengan biasa biaya mandiri jadi biaya yang disediakan oleh pemerintah ini hanya dimaksudkan untuk 166 SD dan 144 SMP jadi SD itu memiliki alokasi maksimum 20 miliar SMP mempunyai alokasi maksimum juga 20 miliar masing-masing kalau itu untuk satu tahun penuh tetapi untuk tahun ini kita tinggal 3 bulan tinggal Oktober, November, Desember dan dananya sudah dikeluarkan maka untuk tahun ini kita hanya diberi dana untuk SD itu 2,5 miliar sampai tahun sampai Desember untuk SMP 4,3 miliar dan ini harus dimanfaatkan sesuai dengan program kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kita nah tentu 3 bulan ini kita baru dalam tahap tingkat yayasan dan barangkali untuk trainer-trainer nanti jadi 3 bulan ini kita belum bisa mencapai sekolah sasaran karena waktunya sudah sangat terbatas maka dananya pun juga dipotong oleh pemerintah supaya dana ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena program ini akan berlangsung 3 tahun maka fokus sasaran untuk SD itu kelas 3 SD sehingga nanti kelas 3 selama 3 tahun tidak 4,5,6 menjadi setelah 3 tahun menjadi kelas 5 atau kelas 6 dan disitu akan dilihat apakah program kita itu betul-betul bisa meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak yang menjadi sasaran atau target dari POP ini kita akan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua tetapi fokus itu pada kelas 3 SD untuk SMP kelas 7 karena akan diikuti selama 3 tahun jadi kelas 7 kelas 8 kelas 9 nanti kelas 9 akan dievaluasi dicek dites apakah memang kemampuan berpikir kemampuan dalam bidang literasi numerasi dan karakternya setelah 3 tahun itu memang ada peningkatan yang signifikan atau sama saja 3 tahun tidak ada bedanya dengan pada waktu sebelum ada POP ini nah kalau seperti itu berarti program POP ini gagal meningkatkan kualitas pendidikan jadi jadi kita perlu tidak salah paham kita tetap akan meningkatkan seluruh kelas pendidikan di SD SM dan SMP tetapi secara khusus itu di kelas 3 SD dan kelas 7 SMP untuk pelaksanaan POP ini diperlukan keterlibatan banyak pihak termasuk anggota konsorsium karena kita ini kan mendambakan supaya pendidikan kita semua meningkat saya kira tidak ada satu pengurus sayasan pun yang mengendaki pendidikan kita itu rendah pasti kita semua mengendaki pendidikan itu meningkat maka karena ini ada peluang dan kesempatan mari kita bekerja sama bergandeng tangan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita nanti teknis nanti akan dijelaskan oleh Buder Warto untuk SMP dan Buder Marco Sujarwa untuk SD teknisnya bahwa anggota konsorsium akan banyak terlibat nanti di dalam pelaksanaan teknis di lapangan bagaimana kita mengorganisir guru-guru dan kepala sekolah yang ada di tempat masing-masing pemerintah nanti juga akan mengangkat pengawas di daerah-daerah maka pengawas ini juga nanti akan berkontak dengan anggota konsorsium di daerah-daerah ini semua nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Buder Warto dan Buder Jarwo untuk tingkat SD demikian saja para romo Buder Suster Bapak Ibu sekalian penjelasan saya untuk mengantar tentang pelaksanaan program POP yang tujuannya satu yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita terima kasih banyak pengantar saya dan andai kata ada sedikit pertanyaan di sana sini masih ada waktu beberapa lalu nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan teknis yang lebih detail dari Buder Warto dan Buder Jarwo terima kasih waktu saya kembalikan Pak Adi terima kasih Bruder Martin yang telah memberi pengantar umum pada kita semua promo Buder Bapak Ibu sekalian jika sekiranya ada pertanyaan disimpan dulu tanpa mengurangi rasa hormat nanti bisa disampaikan pada saat diskusi untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Buder Warto yang akan menyampaikan penduman-penduman umum dan kemudian setelah Buder Warto nanti Buder Jarwo monggo Buder kami persilahkan terima kasih Terima kasih.